Halo, kembali lagi di channel saya Saat ini kita akan bahas soal lanjutan UTB ke gelombang 1 Matematika Dasar Ini adalah soal lanjutan yang belum nonton Soal pembahasan sebelumnya Silahkan lihat Di link Di deskripsi di bawah ini Oke ya, kita lanjut Ke Pembahasan, tapi sebelum kita Pembahasan, yang belum subscribe Silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis Dan juga like dan share Jika bermanfaat Oke, kita bahas Ini adalah soal nomor 7 Diketahui P, Q, dan R adalah bilangan real positif Jika akar BC Berakar A paka 4 B pangkat 5 Sama dengan A kali B Maka nilai C adalah Oke, kita selesaikan ini Katanya itu adalah Akar dari BC Per Akar dari BC Per Akar dari A pangkat 4 Dikali B pangkat 5 Sama dengan A pangkat B Eh, A kali B gitu ya Kali silang gitu ya Kali silang Dan juga ini bisa dipecahkan Ini bisa dipecah Ini bisa sama artinya kan Akar B Dikali akar C Sama dengan Di ini dikali silang ya Berarti A kali B Ini di Dipisah juga boleh ya Dipisah aja juga boleh Berarti Atau Tidak usah deh Berarti A pangkat 4 B pangkat 5 Gitu ya Oke ya Berarti Akar B Dikali akar C Sama dengan A kali B Akar 4 Di akarkan Berarti nilainya A pangkat 2 kan Ya benar ya Oke B pangkat 5 ini Kita jabarin B pangkat 4 Kita jabarin dia B pangkat Akar Kita jabarin Dijabarkan aja dia Jadi gini B pangkat 4 Dikali B Itu sama nilainya kan B pangkat 5 Jadi Yang ini Di akarkan Gitu ya B pangkat 4 di akar Berarti B pangkat 2 ya Oke Dikali akar B gitu ya Oke Ini akar B nya Udah sama-sama Bisa dimatikan Gitu ya Berarti akar C Sama dengan A kali A pangkat 2 Berarti kalau eksponen Dia pangkatnya Dijumlakan ya Berarti A pangkat 3 Ini B pangkat 3 juga Gitu ya Nah Yang ditanya adalah Yang ditanya adalah C gitu ya Sementara ini akar C Berarti Untuk mencari C nya Berarti kuadratkan Sisi kiri dan sisi kanan Gitu ya Berarti ini sama-sama Dikuadratkan Ini sama-sama Dikuadratkan ya Gitu ya Berarti ini Kalau ini dikuadratkan Berarti lepas akarnya Berarti C Sama dengan Ini tinggal kali aja Berarti A pangkat 6 Dikali B pangkat 6 Jadi jawabannya A pangkat 6 B pangkat 6 Gitu ya Jadi jawabannya adalah C Gitu ya Oke Selanjutnya Ini soal Darat aritematika ya Jika perbandingan Suku pertama Dan ketiga Suatu barisan aritematika Adalah 2 banding 3 Maka perbandingan Suku kedua Dan suku keempat Dari barisan tersebut Adalah Oke Di katanya itu adalah Perbandingan Suku pertama Dengan Perbandingan Suku ketiga Adalah 2 banding 3 Gitu ya 2 banding 3 Sementara Suku pertama Adalah A kan Gitu ya Dan Suku ketiga Itu adalah A tambah 2 B Gitu ya Oke Sama dengan 2 banding 3 Gitu ya Oke Ini kali silang aja Gitu ya Kali silang Berarti A kali 3 Berarti 3A Sama dengan Gitu ya Sama dengan 2A Ditambah 4B Gitu ya Oke Pindah ruas Berarti 3A 3A dikurang 2A Sama dengan 4B 3 kurang 2 Berarti A 1 ya 1A atau A A sama dengan 4B Oke Dapat nilai A 4B Yang ditanya adalah Maka perbandingan Suku kedua Dan suku keempat Berarti yang ditanya adalah U2 Banding U4 Berapa Gitu ya Oke Rumus U2 Berarti A Tambah B Sedangkan rumus U4 Berarti A Tambah 3B Gitu ya Masukin nilai A nya Berarti ini Nilai A nya Berarti 4B Ditambah B Per Gitu ya 4B Ditambah 3B Oke 4 tambah 1 Berarti 5B Per 7B Berarti B nya habis Berarti 5 banding 7 Jadi jawabannya adalah 5 banding 7 Oke Jawabannya adalah C Oke Ini soal selanjutnya Diketahui Persegi panjang PQRS Jika panjang KT Jika panjang KT Ini ya Panjang KT Sama dengan Panjang TU Sama dengan Panjang UR Dan Panjang SW gitu ya Panjang SW Sama dengan Panjang ini Panjang VW Sama dengan Panjang RV Gitu ya Itu nilainya 4 cm Berarti ini 4 Ini 4 Ini 4 Gitu ya Oke Sementara ini katanya 6 Ini 6 Ini 6 Gitu ya Oke Oke ya Berarti ini kalau 4 4 berarti 4 4 4 12 ya Berarti ini juga 12 Gitu ya Oke Kalau ini Ini 6 12 Tambah nih 18 ya 18 Oke Yang ditanya adalah Luas yang diarsir Luas yang diarsir Ini berapa Luasnya Oke Untuk mencari luas ini Berarti teman-teman itu harus cari Luas Yang segitiga ini Dikurang Luas segitiga yang tidak diarsir Ini Dan ini juga Danti ditambahkan Oke ya Kita cari dulu ini Yang Yang ini ya Oke Kita cari dulu Dia luas Yang ini Luas Luas yang ini dulu Luas yang ini dulu Oke ya Berarti Rumus luas kan Sama dengan Luas sama dengan Alas kali tinggi Bagi 2 Gitu ya Alas kali tinggi Alasnya Alasnya ini Alasnya ini 6 ya Alasnya 6 6 kali tinggi Tingginya 12 Bagi 2 gitu ya Oke Berarti ini 6 kali 6 36 ya Berarti ini luasnya 30 36 Oke Dan Cari luas yang ini juga Gitu ya Cari luas yang Ini Luas yang ini Gitu ya P U Gitu ya Berarti kita pakai Alasnya yang 12 Gitu ya Berarti Alas kali tinggi Berarti 12 Kali 12 Bagi 2 ya Oke Berarti ini Ini 6 6 kali 12 Sama dengan Berarti 6 kali 12 Sama dengan 72 Berarti luasnya ini Keseluruhan adalah 72 Gitu ya 72 Berarti Kalau ini luasnya 72 Berarti luas yang diarsir Kurangkan aja 72 dikurang 36 Berarti luas yang diarsir Yang pertama Adalah 36 Ya 36 Luas 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 Arsir Pertama Luas Arsir Arsir 1 1 Sama dengan 36 Gitu ya 36 Kita cari luar ya Luas Arsir yang kedua Gitu ya Oke Berarti sama kayak yang tadi Berarti Kita cari dulu yang ini Berarti ini Berarti Alasnya 4 Kali tinggi 18 Berarti 4 kali 18 Bagi 2 Gitu ya Ini coret Berarti ini 9 9 kali 6 36 Gitu ya Oke Dan yang ini Dan yang ini Berarti 4 Dan yang ini PSV Gitu ya Oke Berarti ini Alasnya 8 Berarti Alasnya 8 Berarti 8 Berarti 8 Kali tinggi 18 Bagi 2 Oke Ini coret Berarti ini 9 9 kali 8 9 kali 8 72 Oke 72 Berarti ini Luasnya ini Keseluruhan Adalah 72 Gitu ya Berarti Luas yang diarsir Berarti 7 Luas yang semuanya Dikurang Luas yang Tidak diarsir Gitu ya Berarti ini 72 dikurang 36 Berarti sama dengan Luas arsir Yang kedua Sama dengan 36 Juga Gitu ya Berarti Sama dengan 72 Sentimeter Kuadrat Oke Jadi jawaban Adalah B Oke Kita lanjut Oke Kita lanjut Soal berikutnya Ini adalah Logaritma Jika X Y Sama dengan 50 Dan Logaritma Logaritma Dan 2 logaritma X Dikurang 2 logaritma Y Sama dengan 1 Maka nilai Dari X Kurang 1 Berapa Gitu ya Oke Teman-teman Tau gak Persamaan Logaritma Jika A Logaritma B Dikurang A Logaritma C Sama dengan Itu sama dengan Berarti A Logaritma B Per C Itu sifatnya Sifat logaritma Oke Tinggal ubah aja Yang ini Kita beranjak dari sini Oke Berarti 2 logaritma 2 Logaritma 2 log X Berarti Langsung 2 log X Dikurang 2 log Y Sama dengan 1 Oke Berarti 2 log X Per Y Sama dengan 1 Sama dengan 1 Atau bisa gak Saya ubah Jadi 2 logaritma 2 Pangkat 1 Sama kan 2 log 1 kan Di 2 log 2 kan Sama dengan 1 Berarti Kita ubah aja Gini Berarti Ini Habis ya Berarti X Per Y Sama dengan 2 pangkat 1 2 pangkat 1 2 ya 2 pangkat 1 2 Oke Kali silang Berarti X Sama dengan 2Y Oke Sudah dapat nilai X 2Y Substitusi Kesini Berarti Katanya tadi X Y Sama dengan 50 Masukkan nilai X nya 2Y Berarti 2Y Dikali Y Sama dengan 50 Berarti 2Y Kuadrat Sama dengan 50 Bagi 2 Berarti Y kuadrat Sama dengan 50 Bagi 2 Berarti 25 Berarti Y sama dengan Akar dari 25 Berarti Sama dengan 5 Berarti Dapat Y nya 5 Berarti X nya Sama dengan Dapat Berarti 2 Kali 5 Berarti X nya Dapat Sama dengan 10 Berarti X sama Dengan 10 Y Sama dengan 5 Gitu ya Oke Yang ditanya Adalah X Kurang Y X nya 10 Y nya 5 Berarti 10 Kurang 5 X nya 10 Y nya 5 Berarti 10 Kurang 5 Berarti 5 Jadi jawabannya adalah A Oke Ini adalah Soal selanjutnya Himpunan penyelesaian Pertidak samaan 3 X Per 2 Dikurang X Lebih kecil dari 3 Ini adalah Pertidak samaan Kita selesaikan Berarti 3 X Per 2 Dikurang X Oke Pindah Kita tulis Soalnya dulu Kurang 3 Oke Pindah Posesi Berarti 3 X Di Per 2 Dikurang X Ini Pindah Ruas Ke kiri Berarti Jadi Kurang 3 Kecil 0 Oke Ini sama Enggak Artinya 3 Per 1 Oke Kali Silang Ini 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 Oke 1 Kali 3 Tetap Hasilnya 3 X Oke Berarti 2 Dikali Negatif 3 Sama Dengan 2 Kali Negatif 3 Berarti Negatif 6 Negatif 6 Negatif X Dikali Negatif 3 Berarti Tambah 3 X Oke Per Per Berarti Ini Kali Ini Tetap Hasilnya Berarti 2 Dikurang X Lebih Kecil Dari 0 Oke 3 X Tambah 3 X Berarti 6 X 6 X Dikurang 6 Per 2 Dikurang X Lebih Kecil Dari 0 Oke Sekarang Kita Uji Aja Kita Uji Kita Ibaratkan Ini Gak Usah Kita Hilangin Dulu Berarti 6 X Dikurang 6 Sama Dengan 0 Kita Ibaratkan Sama Dengan Dulu Berarti X Sama Dengan 6 Per 6 Berarti Sama Dengan 1 Oke Berarti Yang 1 Ini 2 Dikurang X Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan 2 Oke Sekarang Kita Buat Garis Bilangannya Kita Uji Kita Uji Oke Tadi Ada 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 2 Dan 1 Berarti Kita Buat Sini 1 Dan Ini 2 Oke Kita Uji Dia Negatif Ata Positif Disini Oke Kita Uji Berarti Di bawah 1 Adalah 0 Kita Uji Dia Yang 0 Kita Masukkan Coba 0 Disini 6 0 0 Berarti Negatif 6 Negatif 6 Per 2 Berarti Hasilnya Negatif Ini juga 0 Berarti Negatif 6 Per 2 Berarti Negatif 3 Berarti Ini Negatif Hasil Adalah Negatif Negatif Ya Oke Terus Ini Antara 1 Dan 2 Kita Bilang 3 Per 2 Bermuda Perhitungan 3 Per 2 Kita Uji 3 Per 2 Berarti 6 Kali 3 Per 2 Berarti 6 Kali 3 Per 2 Berarti 9 9 Kurang 6 3 3 Berarti Hasilnya Nanti Ini Positif Hasilnya Positif Karena Gak Ada Yang Negatif Ini Udah 9 Dibagi Positif Juga Hasilnya Positif Berarti Positif Oke Dan Kita Ini Kita Buat Di Atas 2 Kita Bilang 3 Kita Misalkan 3 3 Ini 18 18 6 12 Oke Ini Kita Uji Tadi 3 Berarti 18 Kurang 6 12 2 Kurang 3 Negatif 1 Berarti Positif Bagi Negatif Negatif Hasilnya Oke Yang diminta Adalah Yang Lebih Kecil Lebih Kecil Berarti Negatif Berarti Yang Ini Kesini Yang Ini Kesini Berarti X Lebih Kecil Dari 1 Atau X Lebih Besar Dari 2 Jadi Jawabannya Adalah X Lebih Kecil Oh Ini Sorry Ini Salah Tulis Oke X Lebih Kecil 1 X Lebih Besar 2 Oke Jadi Jawabannya Adalah C Nah Ini Saya Kasih Soal Bonus Ini Soal Asli UTBK Sosum Gelombang 1 Soal Asli Matematika Dasar Ini Sosum Sosum Sama Sama Part Tidak Samaan Oke Coba Kita Kerjakan Kita Kerjakan Ini Mutlak Mutlak X Tambah 2 Dikurang Akar Dari 4X Tambah 8 Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0 Berarti Mutlak X Tambah 2 Lebih Kecil Akar Dari 4X Tambah 8 Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0 Oke Pindah Ruas Saja X Tambah 2 Eh Mutlak Lebih Kecil Atau Sama Dengan Akar Dari 4X Tambah 8 Oke Kuadratkan Sisi Kiri Yang Sisi Kanan Berarti Ini Dikuadratkan Berarti X Tambah 2 Dikuadratin Lebih Kecil Atau Sama Dengan Ini Dikuadratin Juga 4X Tambah 8 Dikuadratin Oke Berarti Ini Dikuadratin Berarti Ini Hasilnya X Kuadrat 2 Kali 2 4 Dikali X Berarti 4X 4X Dikuadratin Ini Tambah 4 Lebih Kecil Ini Berarti Kalau Di Akar Dikuadratin Berarti Pecah Akarnya 4X Tambah 8 Oke Pindah Ruas Lagi X Kuadrat Ditambah 4X Ditambah 4 Pindah Ruas Berarti Dikurang 4X Dikurang 8 Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0 Oke Berarti Ini X Kuadrat 4X Dikurang 4X Berarti 0 Terus Terus Dikurang 8 Berarti Negatif 4 Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0 Oke Faktorkan Berarti Hasil Kalinya 0 Hasil Kalinya Negatif 4 Sel Jumlah 0 Berarti X X Tambah 2 X Kurang 2 Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0 Oke Kita Buat Garis Bilangan Kita Uji Berarti Ini Negatif Negatif 2 Negatif 2 Ini Negatif 2 Ini 2 Oke Berarti Ini 2 Oke Kita Uji Ke Negatif 3 Dulu Negatif Negatif 3 Berarti Yang Negatif 3 Kita Uji Berarti Kita Masukin Disini Dulu Negatif 3 Negatif 3 Dikuadratin Berarti Positif Ya Positif 9 9 Dikurang 4 Sama Dengan 5 Berarti Positif Ya Berarti Ini Positif 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 Oke Biasanya Ini Sudah Langsung Negatif Tapi Untuk Mengujinya Lagi Diuji Aja Gitu Langsung Positif Oke Tapi Biasa Langsung Dicari Aja Gitu Ya Ini Antara 2 Negatif 2 Dan 2 Coba Aja 0 0 Pangkat 2 0 0 Kurang 4 Negatif Jadi Negatif Hasilnya Ini Di atas 2 Berarti 3 3 Berarti Sama Berarti 9 9 Dikurang 4 Positif Berarti Yang Diminta Yang Lebih Kecil Atau Sama Dengan 0 Jawabannya Adalah Oh Ini Tadi Bulat Penuh Kenapa Karena Ini Ada Sama Dengan Kalau Dia Bulat Bulat Ini Bulat Belum Oke Jadi Jawabannya Adalah X Diantara X Diantara Sama Dengan Negatif 2 Dan 2 Oke Jadi Jawabannya Adalah Oh Oh Belum 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 Berarti Katanya Katanya Ini Adalah X Itu Diantara Sama Dengan B A Berarti Tadi Itu X Tadi Kita Dapat Sama Dengan 2 Minus 2 Berarti Ini Sama Berarti A A Sama Dengan Minus 2 B Sama Dengan 2 Oke Yang ditanya Adalah 2 Kali A Tambah B Berarti Yang ditanya Adalah 2 2 A Ditambah B Oke Berarti 2 Dikali Minus 2 Berarti Minus 4 Minus 4 Ditambah B 2 Berarti Sama Dengan Jawabannya Minus 2 Jadi Jawabannya E Oke Sekian Pembahasan Dari Saya Semoga Bermanfaat Jika Jika Bermanfaat Silahkan Di Like Dan Share Dan Juga Klik Lonceng Di Sebelakang Agar Teman 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 Dapat Apa Ya Secara Cepat Dapatkan Video Saya Ketika Saya Mengunggah Sebuah Video Video Baru Oke Ya Jangan Lupa Untuk Disubscribe Juga Oke See you Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya